Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kita akan meneruskan pelajaran kita program linier pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai model matematika sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah men-share powerpoint ini sehingga kemudian saya pribadi tinggal mempergunakannya sekali lagi terima kasih atas powerpoint yang telah dibuatnya dan terima kasih juga kepada yang sudah men-sharekan powerpoint ini baiklah untuk anak-anakku sekalian kita akan lanjutkan pembelajaran kita Bismillahirrahmanirrahim ya sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya membuat grafik ya membuat grafik sekarang kita akan lanjutkan ke model matematika disini kalau kita lihat kompetensi dasarnya adalah menentukan model matematika dari soal cerita jadi ada soal cerita kemudian kita akan bikin modelnya akan kita bikin persamaan matematika dari cerita tersebut nah indikatornya pertama nanti kalian bisa menerjemahkan soal cerita ke dalam kalimat matematika yang kedua kemudian kalimat matematika dari kalimat matematika kita dapat menentukan daerah penyelesaiannya ya pertama bagaimana caranya kita membuat model matematika misalnya disini ada sebuah contoh ya perhatikan soal berikut ini sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi terdiri atas kelas ekonomi dan VIP penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kilo dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kilo sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1200 kilo totalnya ya tiket kelas ekonomi memberi laba 100 ribu dan kelas VIP labanya 200 ribu berapakah laba maksimum dari penjualan tiket tersebut nah ini adalah contoh persoalan sehari-hari ya atau didiri dalam sebuah bisnis bagaimana caranya kita dapat menentukan laba maksimum dari penjualan tiket pesawat oke kita akan pertama langkahnya pertama kita membuat suatu tabel dulu ya jadi dari data ini dari cerita ini kita bikin datanya dulu kita tulis ulang datanya dalam bentuk tabel yang perlu kalian perhatikan dari soal-soal seperti ini biasanya adalah kalian langsung setelah membaca seluruhnya ya jadi pertama kalian baca seluruhnya dulu nah setelah membaca keseluruhan kemudian kalian perhatikan di kalimat terakhir ya di kalimat terakhir disini ditanyakan berapakah laba maksimum nah jadi disini kalian harus memperhatikan untuk mencari laba maksimum kira-kira kita ngambil dari kalimat yang mana tentu saja untuk mencari laba maksimum dicari dari kalimat yang ini ya yaitu dari kelas ekonomi labanya segini kelas VIP harganya Rp200.000 kalau laba untuk menghitung laba bagaimana caranya untuk menghitung laba tentu saja nanti akan secara umumnya berarti nanti laba itu diambil dari laba jumlah ya jumlah laba kelas ekonomi karena disini kan ada dua kelas ya ditambah jumlah laba kelas VIP ada itu ya nah sekarang kita lihat disini jumlah laba kelas ekonomi tadi kelas ekonomi berapa labanya kelas ekonomi itu adalah Rp100.000 disini Rp100.000 ya kemudian disini laba VIP berapa yaitu Rp200.000 apakah cukup sampai disini ya tidak ya kalau kita jumlahkan langsung cuma Rp300.000 ya nah maka disini Rp100.000 ini harus dikali dikali berapa dikali jumlah jumlah penumpang jumlah penumpang kelas ekonomi berapa yang Rp200.000 juga harus dikali dengan jumlah penumpang jumlah penumpang kelas VIP berapa ingat karena jumlah penumpang kita belum tahu ya kita belum tahu jumlah penumpangnya berapa disinilah kita perlunya yang namanya variable variable misalnya untuk kelas ekonomi kita tuliskan sebagai variable X kelas VIP variablenya adalah variable variable Y nah disinilah gunanya variable jadi disini kita tidak tahu jumlah penumpangnya berapa tapi kita tuliskan dengan huruf X X dikali Rp100.000 kemudian yang jumlah penumpang VIP nya Y Y dikalikan dengan Rp200.000 berapa hasilnya ya kita belum tahu ya yang namanya variable kita belum tahu ingat ini namanya kalimat terbuka apa tertutup ya ini namanya kalimat terbuka ya ingat pelajaran logika dulu ya jadi persamaan laba adalah Rp100.000 X ditambah Rp200.000 Y gitu ya nah kenapa disini saya apa langsung langsung tuliskan disini karena inti daripada masalah masalah program linier pertama sekali yang harus kita cari yaitu mendefinisikan huruf X dan huruf Y variable X dan variable Y disini terlihat bahwa variable X ini berarti variable X ini ini adalah jumlah jumlah penumpang ekonomi ya dan sedangkan Y ini adalah jumlah penumpang VIP nah kalau sudah didapatkan X itu apa Y itu apa lalu barulah kita bikin tabelnya oke ya oke kita lihat tabelnya tadi kan sudah tahu ya X dan Y nya apa oke jadi ada banyak kelas ekonomi X dan ada banyaknya kelas VIP yaitu Y oke kemudian disitu ada maksimum ya nah tempat duduk tadi ingat di soal tadi penumpang tempat duduk untuk kelas ekonomi X ya tempat duduk kelas VIP Y dan pesawat itu menampung tidak lebih dari 300 artinya maksimum 300 karena tidak lebih dari 300 jadi tidak tidak ada 400 tidak ada 500 maksimum 300 jadi artinya X ditambah Y lebih kecil sama dengan 300 gitu maksudnya ya jadi disini nantinya itu X tambah Y lebih kecil atau sempurna 300 oke kemudian selanjutnya bagasi tadi sudah dikatakan untuk bagasi untuk penumpang kelas ekonomi bagasinya adalah 3 kilo 3 kilo ya kalau dikalikan dengan jumlah penumpangnya berarti 3 kali X gitu ya jadi disini maksudnya ada 3 kali X ya 3 kali X 3 X jadinya kemudian kelas VIP berapa 5 kilo jadi disini 5 5 itu 5 kilo ya 5 kilo kali jumlah penumpangnya Y gitu totalnya si pesawat itu mampu menampung hingga 1200 kilo jadi tidak boleh lebih jadi makanya disini dituliskan sebagai nilai maksimum artinya disini lebih kecil atau sama dengan 300 disini juga lebih kecil atau sama dengan 200 nah ini ditambah gitu gitu ya oke nah sekarang kita akan pertama jadi kita simpulkan ya pertama ini X tambah Y lebih kecil sama dengan 300 kemudian yang kedua 3X tambah 5Y lebih kecil atau sama dengan 200 jadi ini kita tuliskan sebagai persamaan 1 persamaan 2 ya kita kita kasih nomor ya oke yang ketiga nah ini penting juga X harus lebih besar atau sama dengan 0 X ini tadi apa ini adalah jumlah penumpang kelas ekonomi ya kelas penumpang ekonomi ini ada gak penumpangnya minus 5 berapa penumpang kelas ekonomi minus 5 pak gitu ya tidak mungkin ya jadi harus lebih daripada atau sama dengan 0 berapa penumpang ekonomi 0 pak berarti tidak ada gitu ya jadi 0 ke atas tidak mungkin minus oke kemudian penumpang eh penumpang VIP penumpang VIP nya juga begitu ini harus lebih besar atau sama dengan 0 ya jadi disini akan ada 4 persamaan yang ini auto ya kalau yang ini mah auto ini kalian harus auto ya auto ini bahasa sekarang ya auto oke nah sekarang bagaimana kah caranya melukis daerah himpunan penyelesaiannya nah kita ingat lagi bagaimana cara menggambarnya ya pertama untuk persamaan yang ini untuk pertidaksamaan sorry untuk pertidaksamaan yang ini pertama langkahnya masih ingat yang pertama yaitu kalian tuliskan dulu bahwa X tambah Y sama dengan 3 300 bikin dulu seperti itu ya kemudian rangka kedua yaitu apabila ya apabila misalnya X nya sama dengan 0 nah apabila X nya sama dengan 0 maka ya maka 0 tambah Y sama dengan 300 Y nya sama dengan 3 300 nah kita bikin Y nya ada titik ya titik pertama yaitu 0 300 kemudian yang kedua apabila apabila Y nya sama dengan 0 maka gitu kan berarti X ditambah 0 sama dengan 300 jadi X nya sama dengan 300 berarti titik B yaitu 300 0 nah kita bikin A dan B ya ting 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 nah ini ya jadi ini yang disebelah sini ini adalah titik apa 300,0 ini di titik B ya 300,0 disebelah sini adalah titik A titik A yaitu 0,300 lalu selanjutnya apa kita kasih garis seret gitu ya oke jadi ini yang pertama sudah selesai belum ya ini baru garis garis ini nama garisnya adalah X tambah Y sama dengan 300 karena yang diminta adalah ini lebih kecil atau sama dengan berarti artinya ini adalah da daerah daerahnya dimana ya daerahnya bisa sebelah sini atau sebelah sini ya disini kah atau disini daerahnya gitu kan ada dua nah caranya adalah kita tes kita tes ya tes titik tes titik coba kira-kira titik mana yang paling gampang di dunia yaitu titik ini nah titik ini yaitu tes titik 0,0 ini adalah titik yang paling mudah ya sehingga untuk titik tersebut ya x-nya 0 y-nya 0 x-nya 0 y-nya 0 berarti kalau dimasukkan 0 ditambah 0 lebih kecil atau sama dengan 300 0 lebih kecil atau sama dengan 300 yuk pernyataan ini pernyataan benar atau salah ingat logika pernyataan benar atau salah iya ini pernyataan yang benar ya karena ini benar tadi titiknya mana oh titiknya ini kalau begitu titiknya ini berarti daerahnya yang yang ini inilah daerahnya nah jadi ini bukan oke jadi ini bukan yang betul adalah yang ini iya dua kali nulis DP-nya ya gitu ya satu satu kita sudah dapatkan daerah penyelesaiannya oke sekarang kita persamaan pertidak samaan yang kedua oke kita lihat pertidak samaan yang kedua ini dia nah kita bikin juga koordinat kartesiusnya sip ya koordinat kartesius nah seperti tadi maka yuk caranya pertama bagaimana dulu pertama caranya adalah kita kita apa tadi bikin sama dengan dulu ya 3x tambah 5y sama dengan 1200 ya kemudian yang kedua kita bagaimana kalau x-nya sebenarnya 0 maka ya jika x sama dengan 0 maka 3 kali 0 ditambah 5y sama dengan 1200 ya 5y sama dengan 1200 y sama dengan 1200 dibagi 5 berapa itu kalau dibagi 10 120 ya dibagi lagi 2 120 bagi 2 60 gitu ya nah jadi ini pertama kita dapat posisinya 0,60 ini titik A sekarang titik B jika Y sekarang sama dengan 0 ini pakai gini ya nah gitu lah ya maka berarti disini 3x ditambah 5 kali 0 sama dengan 1200 berarti 3x sama dengan 1200 jadi x sama dengan 12 bagi 3 4 jadi 400 jadi titiknya titiknya adalah 400 0 ya oke ini titik B ya oke jadi oh ada yang salah ternyata saya salah hitung tadi itu 120 dikali seri waduh ada kesalahan jadi ini 240 240 ya maaf 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 240 nah jadi ini adalah titik A ya titik A titik A ini adalah 0,240 ya oke sekarang titik B nah ini dia titik B titik B yaitu 400 0 iya treng treng sit nah langkah 1 langkah 2 sudah ya sekarang langkah berikutnya apa yaitu mencari daerah ya mana jadi jadi dengan tes di tes titik jadi ini baru kita baru dapatkan garisnya garis 3X tambah 5Y sama dengan 1200 ya tes titik dimana yang paling mudah yaitu di O 0,0 ya nah maka kalau di 0,0 jadinya 3x0 ditambah 5x0 jangan pakai sama dengan pakainya ini pakainya ini ya lebih kecil atau sama dengan 1200 hasilnya 0 lebih kecil daripada 1200 apakah pernyataan ini benar benar ya benar mana titiknya titiknya ini berarti yang ini merupakan daerahnya ya ini bukan jadi ini bukan daerahnya adalah yang bawah ya oke paham kalau sudah paham mari kita gabungkan kedua daerah penyelesaian ini menjadi sebuah jadi satu lokasi ya oke yang pertama tadi ini X plus Y lebih kecil atau sebanding dengan 300 yang kedua 3X plus 5Y lebih kecil atau sebanding 1200 maka hasilnya adalah ya ini tadi daerah yang kedua dan ini adalah daerah yang pertama ini yang bukan dan ini yang bukan jadi daerahnya yang itu ya oke nah jadi daerahnya itu meliputi kekuasaan sampai sini sini nih sampai sini sini sampai sini sini ya sampai sini sini gitu kan sampai dari sini ini semua sampai ini tak terhingga ke sini ke bawah ini juga sampai tak terhingga ke sini wah ke sini ya panjang sekali jadi sampai ke sini sini nah jangan lupa masih ada satu masih ada dua pertidak samaan lagi masih ingat tadi yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0 jangan lupakan itu ya karena manusia tidak mungkin minus berapakah jumlah penumpang ekonomi minus 3 tidak ada ya berarti apa itu ghost mungkin ya hantu ya penumpang VIP nya minus 5 itu hantunya wungkul merenu naik pesawat ya oke nah maka kita harus gabungkan lagi jadi 4 harus ke 4 4 nya sehingga ya grafiknya kalau kita sempurnakan lagi sempurnakan lagi adalah nah tadi ini pertidak samaan pertama kemudian ini garis ya garis persamaan pertama garis persamaan kedua kemudian oke nah disini disini diingatkan disini ini adalah x lebih besar atau sama dengan 0 ini kesana ya nah makanya di x kalau x sama dengan 0 nah yang ini yang ini sumbu y ini sumbu y ini ini namanya garis x sama dengan 0 sumbu y sumbu y ini sama dengan garis y x sama dengan 0 sumbunya sumbu y namanya garisnya garis x sama dengan 0 ya ini yang kedua tadi eh yang keempat ya y lebih besar atau sama dengan 0 dari sini dari sini ke atas y lebih besar atau sama dengan 0 yang ini yang ini nama garisnya adalah garis y sama dengan 0 sumbu x ini sama dengan garis y sama dengan 0 jadi luasannya ini dibatasin tuh ini ini batasnya ini batasnya ya kemudian ini batasnya dan ini batas gitu nah setelah kita mendapatkan batas ini kemudian selanjutnya adalah kita lihat disini ada beberapa titik satu titik sudutnya dua tiga empat disini muncul titik baru ini kita tahu 0,0 ya kita tahu disini adalah berapa tadi 0,240 disini kita tahu titiknya yaitu 300,0 ya disini ujung-ujung 150,150 dalam bahasa lain berdundu 150,150 sekonyong-konyong 150,150 dari mana ini 150,150 ini didapatkan dari eliminasi ya ini didapat dari eliminasi eliminasi mana eliminasi dua garis ini dan dua garis ini dua garis itu yang mana yaitu ini dari sini dan sini terdapat titik potong 150,100 bagaimana cara mencarinya nah cara mencarinya begini cara mencarinya begini eliminasi ingat ya nah disini kan kita lihat ada x y 300 disini 3x 5y 1200 untuk eliminasi untuk eliminasi artinya eliminasi itu membuang ya membuang nah dengan cara membuang salah satu variable maka kita bisa mendapatkan nilai variable yang lain jadi contohnya begini untuk ini kita misalnya akan cari nilai y disini kan x nya 150 y nya 150 kita cari nilai y betul gak y nya itu 150 dengan bagaimana dengan cara membuang x ya jadi untuk membuang x kita lihat x nya disini 3x dan disini x agar sama bagaimana caranya agar sama maka yang atas harus dikalikan 3 yang atas dikalikan 3 jadi ini saya hapus dulu biar tempatnya cukup warna ini nah eh kok kecoret nah yang ini yang atas kita kalikan 3 jadi x plus y kita bikin sama dengan dulu sama dengan 300 nah yang ini saya kalikan 3 nih semuanya ya jadinya adalah 3x tambah 3y sama dengan 900 oke ya kemudian yang persamaan kedua saya tuliskan di bawahnya sama dengan 1200 nah setelah ini kita kurangi ya 3x kurangi 3x habis ya 3y dikurangi 5y 3 dikurangi 5 min 2 y 900 kurangi 1200 min 300 gitu ya berarti y nya sama dengan min 300 dibagi min 2 ya min nya habis 300 bagi 2 150 nah tepat kan jadi sama-sama 150 nah gitu cara mencari nilai x juga caranya sama bisa eliminasi boleh juga substitusi boleh ya kita misalnya kita cari dengan eliminasi lagi lah boleh ya sekarang yang ini kita kalikan lagi ya x tambah y sama dengan 300 sekarang biar sama dengan 5y y nya biar sama dengan 5y yaitu dengan dikali 5 ya kita kalikan 5 jadinya 5x ditambah 5y sama dengan 3x 5 15 ya 1500 oke kemudian yang bawahnya kita tuliskan lagi oh ini bukan 5x 3x tambah 5y sama dengan 1200 bagi eh bagi apa kurangi 5 kurangi 3 2x ya 5y kurangi 5y habis ya 1500 kurangi 1200 300 x nya 300 bagi 2 150 nah jadi ketemulah x dan y nya 150 ya jadi kita menemukan titik-titik ini nah anak-anakku jadi untuk mencari daerah kita sudah selesai bahkan kita sudah mendapatkan titik-titik nya ya ada titik-titik 0,0 ada 0,240 ada 150 x 150 ada 300,0 kemudian titik-titik ini mau diapain sih titik-titik ini mau diapain sih disini kita akan mencari yang namanya nilai optimum ini jadi pembahasan kita itu mencari nilai nilai optimum tadi kita kan akan mencari laba maksimum nah itu tujuan kita itu disini kita akan mencari laba maksimumnya oke nah yuk kita lanjutkan bagaimana caranya mencari laba maksimum laba maksimum didapatkan dari titik-titik tersebut kita tes apa artinya x tadi ya jadi x tadi saya kasih warna lainnya oh ini nah biar beda jadi sekali lagi yang x itu adalah jumlah penumpang ekonomi ya kelas ekonomi yang y jumlah penumpang kelas ipa bukan kelas ipa kelas vip ya jadi jumlah penumpang ekonomi jumlah penumpang vip nah jadi keuntungan maksimumnya itu terjadi apabila berapa jumlah penumpang ekonominya dan berapa jumlah penumpang vip apakah di titik ini misalnya apakah penumpangnya penumpang ekonomi 0 vip 0 tidak mungkin tidak ada yang naik pesawat apakah y nya saja yang 240 yaitu yang vip nya saja 240 atau jadi tanpa ekonomi atau apakah menerima yang ekonomi saja 300 orang tanpa yang tanpa ada yang vip ataukah ini 150 150 setengah setengah yuk kita lihat kita hitung bersama sama ya nah oke jadi tadi sudah kita dapatkan titik-titiknya nah ini dia kita namakan sekarang ada titik A titik E titik D ya oke A, E, D ya karena B, C tadi sudah eliminasi ya oke nah jadi ya laba itu didapatkan dari oke iya sebentar ya ingat tadi rumus laba di depan paling awal ya ketika kita menuliskan persamaan laba laba itu tadi adalah 100 ribu ya rupiah dikali X ditambah 200 ribu rupiah dikalikan Y ini laba ya laba labanya ini ya nah maka di dalam tabel kita akan tuliskan seperti ini loh Pak ini kok X tambah 2 Y kenapa memang ini seharusnya F itu adalah 100 ribu X tuh supaya lebih karena ini kecil ya 10 pangkat 5 X ya ditambah 2 kali 10 pangkat 5 Y 200 ribu Y 100 ribu X ditambah 200 ribu Y kalau kita sederhanakan jadinya X tambah 2 Y gitu ya kalau ini semuanya saya bagi dengan 100 ribu dibagi dengan 10 pangkat 5 hasilnya adalah X ditambah 2 Y gitu jadi ini untuk menyadaranakan saja ya untuk menyadaranakan saja nah maka si titik-titiknya ini nah kita lihat disini ya di titik A 0,240 kemudian dimasukkan ke dalam persamaan X nya 0 kemudian 2 ya nah 2 tuh dikali Y Y nya 240 hasilnya 480 gitu ya yang kemudian yang kemudian di titik D ini titik A sudah ya titik A sudah titik D titik D 300,0 dimasukkan 300 X nya 300 Y nya 0 2 kali Y 300 tambah 0 hasilnya 3 300 ya titik E yang ini titik E sekarang titik E 150 x x x x x ditambah 2 x 150 150 150 ditambah 300 jadinya 450 setelah itu kita bandingkan ini 480 ini 300 ini 450 mana yang paling besar yang paling besar yang itu kita tulisin disini sebagai maksimum jadi bisa di apa bisa disimpulkan kesimpulan kesimpulan laba maksimum laba maksimum sama dengan 480 kali 10 pangkat 5 atau 100 ribu ya jadi kita tambahkan saja nolnya ada 5 oke siap 1 2 3 4 5 kasih per 1000 nah laba maksimumnya adalah 48 juta ya jadi laba maksimumnya adalah 48 juta nah gitu kenapa ya jadi kita sudah tahu ya jadi kesimpulannya apa berarti laba maksimum akan tercapai apabila penumpang ekonominya 0 dan penumpang VIP nya 240 ya jadi semuanya diisi oleh penumpang VIP ya kalau semuanya diisi dengan penumpang VIP maka didapatlah laba maksimum ya mungkin di antara kalian ada yang protes pak kan jumlah apa namanya jumlah penumpangnya 300 kenapa tidak 300 saja orang yang naik pesawat kira-kira apa sih kenapa harus 240 kenapa tidak 300 orang saja yang naik pesawat VIP ya itu pertanyaan untuk kalian ya kenapa tidak 300 kenapa harus 240 kenapa tidak 300 saja pak biar lebih maksimum kan kalau 300 dikali 200 ribu jadinya 60 juta pak pesawatnya ya silahkan kalian cari jawaban tersebut ya tapi ingat pesawat juga harus safety harus aman nah itu clue-nya adalah pesawatnya harus aman ya selama perjalanan oke sampai disini dulu ya habis ini seperti biasa saya kasih soal mungkin soalnya tidak banyak dulu ya ini bahasanya panjang juga ya tapi kalau yang punya ke apa namanya power yang lebih banyak silahkan terima kasih